Beginilah proses evakuasi seekor sapi milik warga Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Sapi berjenis peranakan Ongole ini jatuh ke dalam sumur sedalam 16 meter setelah kabur dari kandangnya dan menabrak pagar pembatas sumur. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas terpaksa menggunakan masker oksigen karena kandungan oksigen di dasar sumur sangat tipis. Walaupun petugas sudah mengikat sapi dengan tali, sapi tetap tidak bisa diangkat karena lubang sumur yang hanya berdiameter 1 meter. Petugas pun menambah debit air sumur untuk mempermudah evakuasi. Setelah proses evakuasi selama 4 jam, sapi malang ini pun berhasil dievakuasi. Namun sayang, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Inisiatif kita ngebel petugas jamkar untuk minta pertolongan. Tapi ya ini sudah terangkat, tapi ya walaupun sapinya tidak tertolong, tidak terselamatkan, ya minimal nanti ke belakangnya itu sumur masih tetap bisa difungsikan. Untuk kesulitan karena posisi sapi di dalam sumur yang sempit, Jadi petugas kesulitan untuk mengaitkan tali pada tubuh sapi. Dan juga kedalaman sumur yang cukup lumayan dalam sehingga keterbatasan oksigen di dalam sumur. Sapi ini pun segera dikubur, dan warga pun menutup sumur ini untuk sementara dan memperkuat pagar pembatas agar tidak ada kejadian serupa. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Haji, RTV